Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 2 September 4 pembelajaran 2 Mengenai menyayangi hewan Ayo kita belajar bersama Ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini Yaitu yang pertama Mengetahui petunjuk merawat kelinci Menulis daftar pertanyaan wawancara Dan melakukan gerakan mendorong dan menarik Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran kedua Ayo mengamati Nah, berikut ini akan dijelaskan cara merawat kelinci Siti dan Lani senang sekali bermain di rumah Dayu Mereka senang bermain dengan kelinci peliharaan Dayu Teman-teman Dayu ingin tahu cara merawat kelinci Memelihara kelinci cukup mudah untuk dilakukan Nah, bacawa petunjuk merawat kelinci berikut ini Yang pertama memilih kelinci yang berumur cukup untuk dipelihara Biasanya berumur sekitar 2 bulan Siapkan kandang untuk tempat tinggal kelinci Kandang kelinci sebaiknya dibuat sesuai ukuran badan kelinci Nah, bahan kandang sebaiknya terbuat dari kayu Kandang diberi alas jerami agar mudah dibersihkan Nah, lihatlah kegiatan yang sedang dilakukan Dayu dan teman-temannya Kandang dibersihkan setiap 2 hari sekali Cuci tangan dengan sabun setelah membersihkan kandang Jaga kandang agar tidak lembab atau basah Sediakan air minum dalam wadah Ganti air minum kelinci setiap hari Lalu beri makan dan minum secara rutin Mandikan kelinci jika badannya kotor sekali Pergunakan air hangat untuk memandikan kelinci Nah, sekarang jawablah pertanyaan sesuai teks petunjuk perawatan kelinci yang telah kamu baca Yang pertama, apa bahan yang paling baik digunakan untuk membuat kandang kelinci? Jawabannya adalah Bahan yang paling baik digunakan terbuat dari kayu Lalu apa jenis alas yang harus ada pada kandang supaya mudah dibersihkan? Iya, jawabannya alas jerami Nah, untuk nomor 3 sampai nomor 5 Silahkan kalian diskusikan bersama orang tuamu Lalu tulislah di bukumu masing-masing ya Ayo mencoba Taukah kamu cara memelihara hewan lainnya? Ayo cari tahu cara merawat hewan yang kamu sukai Pilihlah satu jenis hewan yang kamu sukai Carilah informasi tentang cara merawat hewan yang kamu sukai Buat pertanyaan terlebih dahulu Lalu cari informasi dengan cara mewawancarai orang tua, teman, atau peternak yang ada di sekitar rumahmu Nah, tulislah daftar pertanyaan untuk mengetahui cara merawat Silahkan kalian tuliskan pada tempat yang telah tersedia Sekarang ayo menulis Kegiatan Dayu dan keluarga Dayu Dayu dan keluarga sangat menyayangi hewan peliharaan Semua berbagi tugas untuk merawat hewan peliharaan Ibu bertugas membeli makanan untuk kelinci Nah, setiap hari Dayu menyiapkan makanan dan minuman untuk kelinci Setiap hari Minggu Dayu dan ayah membersihkan kandang kelinci Ayah bertugas mencuci kandang dan mengganti alas gerami Dayu membantu mencuci tempat makan dan minum kelinci Setiap anggota keluarga Dayu memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda dalam memelihara hewan peliharaan Bekerja bersama-sama dalam merawat hewan peliharaan Membuat pekerjaan menjadi lebih ringan Nah, tugas yang diberikan dapat berupa kegiatan melihara hewan peliharaan atau lainnya Sekarang coba tuliskan dan ceritakan pembagian tugas di rumahmu ya Misalnya, pembagian tugas dalam kegiatan membersihkan kandang kuncing Ayah bertugas mencuci kandang kucing Ibu bertugas membeli makanan kucing Dan aku bertugas menyiapkan makanan dan minuman kucing Kelinci Dayu sangat mengemaskan Kelinci Dayu sangat suka dielus-elus Kelinci Dayu juga senang berlari-lari Hal yang paling disukai Dayu saat kelinci berdiri Dayu senang melatih kelinci peliharaannya berdiri dan berjalan seperti pada gambar Nah, seperti inilah gerakan kelinci Dayu Dayu memegang dua kaki kelinci Lalu menariknya agar kelinci dapat berjalan maju sambil berdiri Dayu memegang dua kaki kelinci Lalu mendorongnya agar kelinci dapat berjalan mundur sambil berdiri Sekarang ayo mencoba Lakukanlah seperti yang sedang dilakukan Edo dan Beni Cobalah lakukan gerakan mendorong dan menarik seperti contoh Lakukan seperti tahapan berikut ini Pilihlah teman atau pasangan yang seimbang Berdirilah secara berhadap hadapan dan tangan berpegangan Beri tanda posisi masing-masing Kegiatan pertama kamu lakukan kegiatan mendorong tangan temanmu Sementara temanmu menahan dengan cara mendorong balik agar tidak bergeser dari posisinya Nah lalu lakukan sekuat tenaga agar temanmu dapat bergeser posisi Kegiatan kedua kamu lakukan kegiatan menarik tangan temanmu Sementara temanmu menahan dengan cara menarik balik agar tidak bergeser posisinya Lakukan secara bergantian Semakin kuat bertahan artinya semakin kuat dan dialah pemenangnya Kegiatan mendorong dan menarik untuk berlatih kekuatan Anak yang lebih kuat harus menolong anak yang lemah Tuhan sangat senang kepada anak yang saling menyayangi dan suka menolong Untuk kegiatan bersama orang tua Orang tua mengajak siswa berlatih mempraktikan kegiatan bersama keluarga Dan membagi peran dan tugas yang jelas kepada setiap anggota keluarga Terima kasih kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik Kamu memang anak pintar Ayah bunda terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar Dan berterima kasih kepada orang tua Serta berdoa setelah belajar Terima kasih sampai bertemu di materi selanjutnya Dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh